Halo teman-teman, kali ini aku mau ngasih tutorial ya, bagaimana cara membetulkan aki yang sewak Nah teman-teman ini kita lihat ya, mobil yang buat antara jemput anak ini sewak ya, akinya gak bisa di starter Ya karena kemarin online jadi jarang dipakai, saya juga jarang manasin jadi kayaknya akinya sewak Tapi jangan khawatir teman-teman, ya ini nanti saya kasih tau caranya bagaimana cara membetulkan aki yang sewak Kayak begini ya, udah gak bisa gak kuat di starter lagi ya Jadi nanti ikuti step-stepnya teman-teman, nanti saya guide biar teman-teman bisa menghemat uang ya Oke, kita ikuti ya cara step-stepnya Oke teman-teman, kita lihat ya, ini akinya, kayanya udah tepkan ini Jadi, aki ini kita keluarin dulu teman-teman Jadi untuk ngeluarin dan nanti masangnya, teman-teman harus ini ya Harus hati-hati Jadi yang kebungkus merah ini, ini adalah kutub positif Yang ini tutup negatif Jadi biasa teman-teman Kalian cobot seperti biasa aja Ya, kalau nyopot negatif dulu ya Nah, kemudian baru positif Nah, gitu teman-teman ya Nah, nanti setelah di cas, setelah bagus Cara masangnya begini Ya, tapi kutub positif dulu ya Positifnya ini dipasang dulu Baru nanti yang negatif Ini Ya, gitu caranya teman-teman ya Mudah-mudahan teman-teman bisa ya Oke, nanti kita cas ya Akinya Oke, teman-teman Hari ini Saya akan kasih tahu caranya teman-teman Tadi akinya kan sewak ya Ini udah kita Bagaimana cara membetulkannya teman-teman Yang pertama teman-teman Teman-teman harus beli ini nih Ini itu charger Charger untuk aki Baik aki mobil atau Aki motor Ya Ini saya pilih ini Karena disini ada indikatornya Teman-teman Jadi ini harganya Kalau di Online Sekitar 120 ribu Ya Tapi lumayan Apa Penggunanya Sangat bagus teman-teman Ya, jadi kalau teman-teman punya Dua atau tiga mobil Kan lumayan tuh Kalau ada aki sewak Gak usah ke tukang aki Apalagi tukang aki itu Biasanya kan Aki masih bagus Cuman karena Gara-gara Jarang dipanasin Sewak dikit Udah bilang Akinya rusak gitu kan Maka alat ini bisa Untuk Untuk Ngecas teman-teman Sambil ngeliat Masih bagus Enggak akinya Ya Nanti teman-teman Saya kasih Di deskripsi ya Untuk beli online Kalian bisa Teman-teman bisa pilih Ini inputnya 110-220 Teman-teman Cocok untuk Ini ya Apa Listrik di rumah Outputnya ini 6 Amper 6 Amper Ya, jadi Kalau teman-teman Apa Bisa pilih ya Kalau ini 6 Amper Contohnya Kalau ini Untuk mobil yang Standar Ini Kalau 60 Amper Misalkan Maka Maka nanti 60 Amper Dibagi 6 Amper Jadi Ngecasnya Sekitar 10 Jam Gitu teman-teman Ya Tapi kalau Untuk Alpad Terus Fortuner Pajero Biasanya Itu kan Sekitar 80 Amper Itu lebih Lama Teman-teman Nah Teman-teman bisa beli online Ini Ini juga Bermanfaat Teman-teman Kalau teman-teman Keluar kota Kalau punya ini Teman-teman bisa Bawa Kalau di luar kota Susah ya Tukang aki Nanti Kalau Akinya Sewat Di jalan Atau ini Kita bisa Cas dulu Gitu Akinya itu Jadi Gitu teman-teman Ini sangat Bermanfaat Ya Caranya Teman-teman Nah Tapi sebelum lanjut Saya ingin Ingetin teman-teman Ya Kalau aki Teman-teman Kan Saya punya Aki kering Kalau aki kering Gak usah Dilihat Airnya Tapi Kalau aki Basah Kayak gini Teman-teman Ya Kita cek Dulu Air aki Masih penuh Masih Lumayan Teman-teman Disini Mungkin Gak kelihatan Tapi Nanti Kalau Teman-teman Lihat Disini Ada Petunjuknya In Lower Ini Upper Ini Atas Nanti Teman-teman Bisa beli Yang kayak Gini Teman-teman Ada Yang 3.000 Tapi Kalau Teman-teman Biar Bagus Beli Yang Begini Ini Sekitar 10.000 Teman-teman Air Akinya Nanti Diisi Sendiri Disini Dituangin Aja Gampang Gampang Dituangin Aja Jadi Air Akinya Dituangin Kesini Tapi Ini Masih Penuh Tadi Kurang Sedikit Saya Kasih Ini Oke Ya Gitu Teman-teman Jadi Ini Ini Sangat Membantu Sekali Kalau Kita Punya Misal 2-3 Mobil Gitu Jadi Kalau Ada Yang Sewak Segala Macemnya Tidak Caranya Gimana Teman-teman Cara Ininya Ya Gini Teman-teman Kita Colokin Sebelum Dicas Teman-teman Ini Usahakan Ada Blanket Gini Ya Untuk Ini Biar Tidak Ngeground Teman-teman Ya Nanti Kalau Dicas Kan Kalau Kita Kasih Terpal Gini Nanti Ngeground Sayang Ya Listriknya Agak Lama Ya Nanti Lama Jadi Kasih Beginian Biar Cepet Ngeground Nanti Ya Terus Kita Colokin Teman-teman Itu Ya Tuh Ini Kan Di Aki Ada Kutu Positif Teman-teman Di Samping Itu Kelihatan Ya Ini Positif Tuh Ini Positif Kan Ya Ini Negatif Nah Teman-teman Yang Yang Ini Yang Cas ini Yang berwarna Merah Yang berwarna Merah Itu Dikutup Positif Ya Kutup Positif Kemudian Yang Warna Hitam Itu Dikutup Negatif Tuh Tuh Ya Oh Ya Kan Ada Akinya Kurang Ya Teman-teman Lihat Itu Ngecas Ya Tuh Ya Akinya Kurang Makanya Tadi Di Stutter Tidak Bisa Kan Jadi Kita Biarkan Dulu Teman-teman Ya Mungkin Kita Lihat Nanti Kalau 10 Jam Mungkin Sekitar 10 Jam Kita Lihat Lagi Ya Teman-teman Ini Bagusnya Ini Di Dalamnya Ada Kipas Angin Jadi Tidak Panas Dia Ada Kipas Angin Di Dalam Jadi Gitu Teman-teman Cara Ini Ini Sangat Berguna Teman-teman Ya Kalau Teman-teman Punya Beberapa Mobil Gitu Daripada Kalau Ada Kaki Yang Soat Daripada Beli Kan Kalau Yang Begini Mungkin 700 Ribu Ya Yang 80 Amper Mungkin 800 An Atau Sampai 900 Jadi Menghemat Menghemat Teman-teman Ya Jadi Begitu Teman-teman Kita Tunggu Sampai Ininya Selesai Sampai Ininya Penuh Teman-teman Indikator Ini Penuh Ya Oke Ya Begitu Teman-teman Kita Tunggu Dulu Ya Oke Oke Teman-teman Ini Sudah 10 Jam Ya Sudah 10 Jam Dicas Hampir 11 Jam Ya Tuh Ya Indikator Sudah Penuh Ya Akinya Sudah Penuh Jadi Gitu Teman-teman Ya Teman-teman Kalau Akinya Habis Banget Bisa Agak Lama Ya Tapi Kalau Enggak Habis Banget Biasanya Ya Antara Tergantung Ampermeter Ininya Teman-teman Aki Tapi Kalau Teman-teman Pengen Cepet Ada Yang Ini Kalau Tidak Salah 12 Amper Output Jadi Dia Lebih Cepet Ya Dua Kali Ini Kalau Ini 6 Amper Output Jadi Agak Lama Tapi Ini Harganya 110 Teman-teman 110 Ribu Kalau Teman-teman Beli Yang 12 Amper Mungkin Ada Sekitar 300 Ribuan Harganya Ya Jadi Seperti Itu Teman-teman Nanti Kita Coba Kita Pasang Kita Starter Lagi Teman-teman Oke Oke Teman-teman Akhirnya Sudah Kita Pasang Semudah Mudahan Ini Dapat Di Starter Lagi Coba Ini Kita Starter Lagi Bisa Ya Sudah Udah Case Bisa Teman-teman Ya Ini Udah Bisa Lagi Jadi Gitu Caranya Teman-teman Kalo Akhirnya Swat Aki Jangan D Jangan Dipuang Atau Cepet-cepet Ketukang Aki Jadi gitu tadi caranya Semoga ini bisa bermanfaat teman-teman Kalau ada pertanyaan atau komen Silahkan taruh di bawah Nanti saya guide cara penyelesaiannya Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh